Terima kasih Anda masih bersama kami dalam berita Palembang dan bagi Anda yang baru saja bergabung kami hadirkan kembali tiga berita utama kami hari ini. Mobil mewah terbakar di Jalan Demang Lebar Daun, Kota Palembang. Api penyebab kebakaran diduga berasal dari korsleting listrik. Usai melakukan aksi tutup jalan, warga yang mengaku ahli waris pemilik tanah hutan kota menanam ratusan pohon pisang di lahan SMK Negeri Tiga Kayu Agung. Berkunjung ke kampung Talang Bandung di Ogan Komering Ulu menikmati beragam kuliner khas serta nonton kesenian tradisional. Usai melakukan aksi tutup jalan di lahan hutan kota, warga yang mengaku ahli waris pemilik tanah menanam ratusan pohon pisang di lahan SMK Negeri Tiga Kayu Agung. Aksi penanaman pohon pisang di lahan SMK Negeri Tiga Kayu Agung ini dilakukan oleh warga yang mengaku sebagai keluarga ahli waris Haji Jalil. Sebanyak 300 batang pohon pisang ditanam di seluruh sudut sekolah, termasuk di halaman, area parkir, hingga pagar sekolah. Ahli waris mengklaim lahan SMK Negeri Tiga Kayu Agung ini merupakan milik Haji Jalil. Aksi penanaman ratusan pohon pisang ini sebagai bentuk kemaran ahli waris terhadap Bupati Ogan Komering Ilir, Iskandar. Sebab Bupati berjanji akan memanggil mereka untuk menyelesaikan persoalan lahan yang mereka klaim. Namun sampai saat ini, janji tersebut justru tidak pernah ditepati. Menurut ahli waris, lahan seluas 7 hektare ini adalah milik almarhum Haji Jalil yang belum mendapatkan ganti rugi. Habis penutupan jalan, kami menanam 300 batang pisang di seluruh tempat, termasuk dalam sekolahan. Karena kami merasa dibohongi Bapak Bupati, Pak Iskandar, SE. Katanya kemarin mau dipanggil ahli waris sampai sekarang, tidak ada kejelasan. Kapan, bila, mau dipanggil. Kami menuntut ganti rugi. Kalau pihak Pemda memiliki surat data-data, kami mengugat ke pengadilan. Sudah dari dulu kami gugat di pengadilan. Sampai sekarang, setitik pun pihak dari pemerintah tidak menampilkan data-data. Sementara pihak BPKAD Kabupaten Ogan Komering Ilir mengaku tidak memiliki bukti secara tertulis atas selahan yang diklaim masyarakat. Adalah aset milik Pemkap Ogan Komering Ilir. Meski demikian, lahan tersebut diakui telah dilakukan pembayaran oleh pemerintah terdahulu. Bukti yang menyatakan bahwa itu aset mungkin secara tertulis tidak ada. Tapi itu adalah sudah termasuk dalam hutan kota, namanya hutan kota itu ada SK dari Bupati terdahulu. Kalau menurut cerita itu sudah pernah ada pelaksanaan pembayaran di pemerintahan zaman dulu. Itu sudah ada di, apa namanya, sudah diadakan pensasi pembelian. Mereka juga tidak ada surat. Kelihatannya karena itu surat wasiat saja yang dilihat oleh dinas pertanang. Kami tidak ada, tapi kami mendapat input itu ada surat wasiat dari Pak Haji Jalil. Ahli waris Haji Jalil sebelumnya telah melakukan aksi blokir dan penutupan jalan masuk lahan hutan kota Kayu Agung. Mereka juga mengancamakan menyegel gedung SMK Negeri Tiga Kayu Agung jika tuntutan mereka tidak direspon pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir. Di sisi lain, warga dan para pelajar berharap kasus ini dapat segera diselesaikan karena sudah sangat mengganggu aktivitas mereka. Dedi Irwansa melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ilir. Sumur borgalian warga di Desa Tekorojo, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur mengeluarkan gas beracun. Warga yang berada di lokasi sekitar harus dievakuasi ke tempat yang lebih aman. Semburan gas terlihat dari dalam sebuah sumur borgalian warga di Desa Tekorojo, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Timur. Selain semburan gas, sumur juga memuntahkan material lumpur dan pasir. Material ini seakan tidak berhenti menyembur dari sumur bor. Fenomena alam ini terjadi tiga hari lalu setelah seorang warga menggali sumur bor untuk mencari air. Tetapi bukan hanya air yang keluar, sumur juga mengeluarkan gas dengan aroma yang menyengat sehingga dapat mengganggu pernafasan. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, warga terpaksa dievakuasi ke tempat yang lebih aman. Sebelumnya di Kursus tidak ada tanda-tanda gas, Pak. Setelah dicabut pipanya, 8 pipa, itu ternyata ada semburan. Semuran merupakan lumpur, berlumpur itu air, terus perbatuan, Pak. Terkeluarkanlah itu macam ini, warga gas ini, Pak. Semur bor yang keluar gas. Ya, khawatir, Pak. Kalau ini warga setempat ini sudah sebagian ada yang mengungsi. Soalnya ada, kayak ada racun-racun gitu, kata omongannya kan, dari tangan mengungsi, Pak. Sementara, menurut pihak dari perusahaan gas negara Belitang, semburan gas yang keluar dari dalam sumur tersebut merupakan gas beracun. Dan yang misalnya disemotkan, kalau misalnya kita ada api, itu akan menjadi terdakan. Jarak aman antara titik pengoboran ini mungkin sekitar 25 meter. 25 meter dari titik pengoboran ini. Jadi diharapkan untuk masyarakat jangan dekat-dekat, ataupun menyalahkan, ataupun ada kontak-kontak ini ya, untuk api. Sebelumnya, pada Senin kemarin, semburan gas beracun mulai berhenti. Material lumpur dan pasir yang keluar dari dalam sumur tidak terlihat lagi. Meski demikian, bau gas masih sangat terasa di lokasi sekitar. Sementara guna mengantisipasi dampak dari semburan gas beracun, pemerintah setempat telah mendirikan posku kesehatan. Bahkan beberapa persiapan telah dilakukan termasuk jika terjadi ledakan di lokasi semburan. Untuk pengantisipasian selanjutnya, seandainya terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan, kita dianjurkan oleh Kepala Dinas Kabupaten Okut Timur untuk ke klinik Ibu Dr. Sri. Apabila terjadi ledakan, terus kemudian langsung diruduk ke rumah sakit. Meski tidak lagi mengeluarkan semburan, namun warga yang rumahnya berjarak 50 meter dari titik semburan belum diizinkan pulang oleh petugas. Warga pun dilarang menyalakan api dalam radius yang dianggap berbahaya. Langkah ini dilakukan guna mengantisipasi hal yang tidak diinginkan. Dedy Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Badan Pusat Statistik melaporkan Kabupaten Ogan Komering Ilir menempati peringkat keempat sebagai kabupaten termiskin di Sumatera Selatan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, Kabupaten Ogan Komering Ilir menempati peringkat 4 sebagai kabupaten termiskin di Sumatera Selatan. Persentase kemiskinan di kabupaten yang dipimpin Bupati Iskandar ini mencapai 14,68 persen. Ironisnya, predikat Kabupaten Termiskin nomor 4 di Sumatera Selatan telah disandang Kabupaten Ogan Komering Ilir selama 3 tahun berturut-turut. Potret kemiskinan di Kabupaten Ogan Komering Ilir terlihat dengan banyaknya rumah tidak layak huni, belum lagi buruknya infrastruktur jalan di sejumlah desa dan kecamatan. Kondisi ini tentu sangat memprihatinkan, mengingat APB di Kabupaten dengan luas 19 ribu meter persegi ini mencapai 2,6 triliun rupiah. Menurut Kepala BPS OGI, untuk menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Ogan Komering Ilir, solusinya diantaranya dengan pemberian bantuan tepat sasaran di sektor pertanian. Angka kemiskinan yang ada di Ogi ini sebenarnya pemberian bantuan yang lebih terlaksasaran untuk sektor-sektor yang benar-benar signifikan, yang kontribusinya besar di Kabupaten Komering Ilir, seperti di pertanian. Bisa dengan pemberian asuransi untuk pertanian, kemudian pemberian bibit-bibit yang unggul untuk komoditas-komoditas yang ada di pertanian. Tantangan terberat di tahun 2022 bagi pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir adalah menekan angka kemiskinan. Sebab laju pertumbuhan di daerah yang berjuluk Bumi Bende Segugu masih sangat kecil, yaitu di bawah 1%. Kita beralih ke informasi lain. Kampung Talang, Bandung merupakan salah satu lokasi wisata kuliner favorit di Kabupaten Ogan Komering Ulu. Kampung ini memiliki beragam kuliner khas Ogan Komering Ulu, serta kesendian daerah. Kota Batu Raja dikenal banyak memiliki tempat wisata kuliner. Salah satunya adalah Kampung Talang, Bandung yang berada di Kecamatan Batu Raja Barat, Kabupaten Ogan Komering Ulu. Kampung kuliner ini menyajikan beragam jajanan, serta makanan khas Kabupaten Ogan Komering Ulu, seperti keripik pare, perkedel bayam kukus, pepes tempoyak, dan kopi durian. Harga yang ditawarkan pun relatif terjangkau, mulai dari 5.000 rupiah hingga 50.000 rupiah. Tak hanya itu, Kampung Kuliner Talang, Bandung juga kerap mengadakan berbagai atraksi dan pertunjukan kesenian daerah. Tidak heran, kawasan yang hanya dibuka di malam akhir pekan ini selalu ramai pengunjung. Mereka tidak hanya berasal dari kota Batu Raja, namun juga datang dari luar kota. Saya terinspirasi karena satu, basis dari sini memang dulunya para pedagang di kereta api, namun sekarang ini para pedagang itu sudah tidak bisa lagi pedagang di kereta api. Makanya kami terinspirasi kenapa tidak dimanfaatkan dengan adanya kampung, sebuah kampung yang diisinya banyak para pedagang. Alhamdulillah, perkembangannya sudah sejak 2019 sampai dengan sekarang sudah mengalami kemajuan dan juga sudah banyak pengunjung dari luar luar daerah. Kampung Kuliner yang diresmikan di tahun 2019 selalu ini bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat kecil, khususnya bagi UMKM di kota Batu Raja. Di sisi lain, Kampung Kuliner Talang, Bandung ini menjadi lokasi hiburan tersendiri bagi masyarakat Batu Raja. Deddy Irwansa melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ulu. Dan informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini, yang juga merupakan hari terakhir bagi saya menyampaikan informasi di Berita Palembang. Saya mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda selama ini, dan akhirnya saya Dori Hermatra pamit undur diri dari layar kaca Anda. Selamat beraktifitas dan sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih telah menonton!